lagi memotong apa nih keju Mas ini banyak banget ya bawahnya sehari sehari dua balok sebalok lah sebalok habis biasanya kalau hari malam minggu dia habisnya sebalok setengah lebih hampir mau dua dua balok jadi termasuk topping ini juga ya apa namanya favorit ya Iya ini bestseller banget kejunya seluruh satu baloknya berapa satu baloknya 90 ribu ya Pak ini apa aja memang adonanya ya ada ada Rose Van oh gitu ada segitiga mah ngejena bela pasir sama susu bubuk nih kalau sekali ngadon jadi campurannya satu banding satu Oh iya ini udah di-adid atur dari rumah tinggal luang-luang aja ada berapa bahan ya totalnya ada lima lima varian ditambah vanili jadi enam-enam sama hal ini tadi pakai gula juga ya pagi gula pasir juga iya sama susu bubuk ya biar biar adonnya itu agak gampang pecah ini sebelumnya boleh tahu namanya siapa bang bang casudin casudin bang casudin ini jualan lokasnya dimana lokasinya di pasar malam cipes pasar malam cipes ya Bang cas, Bang Udin ini kalau sekali bikin itu perlu modal doang bang untuk malam itu pisaran 7-8 kg ya untuk modanya itu kita beli adonan 8 kg hampir 300 ribu dibulatkan aja 300 ribu ya dibulatkan 300 ribu nah itu adonan kalau berarti campur air ya campur air kita campur ya seperti adonan mertabak aja gitu tuh kalau campur air jadi berapa liter tuh untuk satu kilonya bisa jadi 3-3 kantong kalau 8 kilo itu mentah bisa jadi 3 kali 8 berapa 24 24 kantong itu jadi uangnya berapa kalau segini misaran 2 jutaan 2 jutaan untuk yang 8-8 porsi ya yang 8-8 kilo mentah itu jadi 2 jutaan itu jadi omset 2 juta ya ya tapi kotor itu coba lihat Bang yang udah dicairin nih udah ada ini ini kan bawa mentahnya yang udah bikinnya tuh untuk hari ini saya bikinnya banyak oh jadi udah berapa kilo yang udah cair 5 kilo 5 kilo ya Oh di sini ya Bang ya Oh iya saya taruh di laci di gerobak nah untuk yang adonan mentah 1 kilo itu bisa jadi dikat kantong segini Oh gitu ya Oh iya iya ini udah habis kita pakainya dibungkus dari rumah kayak gini nih dari visor beti ya enggak ini dadakan tadi bikin jam 2 langsung tahanannya sehari lah Iya itu hari untuk kekentalannya tapi kalau kebanyakan air ngaruh nggak ngaruh ntar dia biasanya lembek sama pecah kalau lembek sama pecah iya kayak gitu itu kenapa Bang ditetesin ini melihat panas apa belum ya Oh gitu biar stabil panasnya supaya terkesnya itu matanya rata berarti cara ngetesnya kayak gitu ya Iya dari samping-samping ini model loyangnya juga unik nih Iya biar simpel aja gitu terbuat dari bahan apa nih dari bahan baja putarannya juga pakai semi ya Iya tapi ada nggak sih yang baja nggak pakai putaran semi jadi ada yang pakai kayu biasanya pakai kayu ya Kenapa abangnya pakai semi dulu pakai kayu gagalan terus jadi untuk beralih jaring-samping biar simpel aja gitu soalnya belajarnya agak susah yang pakai manual pakai kayu jadi buat pemula disarankan pakai semi dia biar simpel aja gitu biar cepet bisa gampang lah ibaratnya tinggal temuk-temuk ngikutin kerel loyang aja Hai total ada empat loyang disini ya Iya tapi empat loyangnya enggak semua kita pakai yang dipakai cuman 123 ini buat naro krepes goyang sudah matang ini kalau proses masak berapa lama nih Bang disaran 2 menit kurang lebih 2 menit juga ya karena loyang mah mengasih menahan panas itu kalau kita udah ada yang enggak ada beli tapi masih panas layaknya masih kuatlah tahan lama panasnya nih bikin varian apa nih ini cepat keju karena disini besarnya coklat keju terus-terusan besarnya betul ya ya besarnya ini bang Unding juulnya sendiri aja nih Bang ya untuk hari ini sendiri biasanya berdua sih temen kesini karena malam Senin ada berapa lapak disini? ada 2 lapak untuk di Cipis ada 2 lapak jadi total loyang punya 8 ya? iya, temen loyang itu 1 lapak tadi kalau malam itu 2 juta kurang lebihnya ya jadi 2 lapak sekitaran 4 juta ya? iya ini ketanang berapa jam Bang? kalau yang udah jadi begini? ya sebenernya berhari-hari bisa kalau ditaruh di kulkas itu sampai 3-4 hari bisa kalau di luar ruangan begini? sehari lah 1 hari? crispy ya? iya masih crispy jadi resepnya luar biasa nih? iya tanam aja terjanjam oh ada campuran ini juga ya? milo ya? iya itu buat topping juga Bang? topping juga itu toppingnya ada apa aja Bang dari sini Bang? untuk toppingnya ada oreo ada kacang coklat chip mesi sora-warni dan ada mesi coklat dan untuk selainya dari sebelah sana Bang? dan di sini ada ada selain ganas dan kuria dan blueberry dan selain strawberry dan selain strawberry di sini ada ada green tea mataro dan ciramisu dan coklat dan coklat ini kalau apinya pakai api aja apa nih Bang? awalnya api besar dulu ya harus cepat biar matang ketika kita udah kasih selai topping baru kita kecilin bedanya apa sih loyang baja sama yang biasa itu? dari sejapanya kalau ketahan panasnya ya oh ketahanan iya ketahan panasan kalau loyang baja kalau dipanasin berapa lama? kisaran 5 menit lah 5 menit? kita manasin loyang dinginnya dinginnya agak lumayan lama ya oh agak lumayan lama misaran 10 menit sama 15 menit kalau stainless? kalau aluminium ya bukan stainless kalau aluminium tuh cepat panas sama cepat dinginnya juga cepat ini mendingin yang ini ya iya nah ini kalau yang habis dipakai kenapa dicerupin air gini Bang? biar gampang dicuci karena bekas bikinnya nempel di segitiganya ngaruh juga sama hasil yang nantinya ngaruh bisa gak rata pas pas muternya itu gak rata ini harus dia ayo iya iya ini ukurannya berapa? sebitiganya ini satu paket sama loyang iya kita beli loyang udah dapet segitiganya bang kalau ada temen-temen mau join gimana caranya? eh boleh kalau join ya saya terima lah ibarnya gitu ya untuk untuk siap jualan franchise itu ya kalau franchise itu kita udah tinggal jualan aja udah kasih resepnya udah kasih alat-alatnya kompor segala macem semua tinggal kita buka aja itu pisaran 12 juta aja iya udah plus resep ya udah sama kopinya udah semuanya tinggal kita jualan aja sama pisangnya itu juga yang digantung? iya sama pisang juga pisang mah gak seberapa lah itu yang sebelah pisang lah? bukan itu mah besti pisang pake pisang apa nih pak? ini untuk pisang pake pake pisang uli ya pisang uli? iya yang matang mah itu ya? iya yang matang yang matang kalau bagus mah biar manis iya bisa hubungi nomor WA saya boleh ada 088 2 13 014 068 jadi buat temen-temen yang mau jualin diatasnya jumbo ya bang Udin bisa langsung dapat ke lokasi atau hubungi nomor di deskripsi ya pak ya? iya iya amin lah dulu dulu belajar preface ini berapa lama nih pak? sebelumnya kan kerja di PT ya eee kita mau habis kontrak tuh 2 bulan lagi habis kontrak kita belajar di rumah sendiri otodidak cuman lewat youtube doang dari youtube doang ya? iya berapa lama tuh? 2 bulan lah 2 bulan otodidak nyari resep sendiri dari youtube tempat ngalamin kendala gak? ya ada makanya itu dulu kan pakai loyangnya yang itu ya yang manual bagal terus sedangkan udah mau prepare jualan tapi masih gagal terus bikinnya ya makasih ya kak terus dialihin aja ke cari yang biar cepat bisa makanya saya sekarang pakai ini yang otomatis otomatis iya yang ada segitiganya yang ada relnya ibaratnya kan kompornya aja buat tungku ya? iya ini untuk loyangnya satunya ada berapa? kisaran 500 lebih lah 500 lebih? iya kalau gerobaknya kalau gerobaknya itu kemarin kita bikin hampir 3 juta lebih lah 3 juta? iya 3 juta kurang 1 meter 70 oh ini 1,7 meter iya hari ini untuk jualan terpas ini kisaran 9 bulan gimana prospeknya? dari awal dari awal itu udah kelihatan enak lah ibaratnya udah tau omsetnya segini segini ada lebihan jadi ada lebihnya gitu makanya bertahan buat jualan terpas itu buka cabang gak paling kemana? cuma 3 bulan lah kita dari buka pertama terus 3 bulan kemudian kita buka cabang karena prospeknya bagus jadi kita buat cabang lagi ini ada tips-tips khusus gak sih kalau mau jualan ya kan tadi dari awal nih 3 jam pakai seloyang ya intinya mah kalau kita pengen usaha itu harus fokus dulu jangan kalau bisa kita fokus usaha jangan dua pekerjaan kayak misalkan satu usaha duanya kerja di PT itu masih belum memungkinkan kita sukses harus fokus satu memilih satu lah ibaratnya makanya saya udah mengundurkan dari perusahaan PT kita usaha alhamdulillah udah ketemu jalannya enak itu kalau biar adonan awet tahan lama itu itu ada di resep ya banyak yang jualan kerpes itu tidak tahan lama saya itu memilih resep yang supaya tahan lama itu kita belajar itu makanya itu dari dua bulan itu kita belajar resep cari supaya kerpes itu tidak lembek gitu supaya keras terima kasih terima kasih terima kasih